Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju hadir bersama saya, Bapak Menteri PUPR, Bapak Menteri Sekarang Kabinet. Yang saya hormati Gubernur Provinsi Banten, Wali Kota Tangerang Selatan, Wali Kota Tangerang, Pangdam Kapolda, Bapak-Ibu hadirin dan undangan yang berbahagia. Alhamdulillah pada pagi hari ini, Jalan Tol Serpong Cineri, Ruas Serpong Pamulang yang mencapai panjang 10,1 km, dan Jalan Tol, Cengkareng, Batu Ceper, Kunciran, sepanjang 14,19 km telah selesai dan dapat digunakan. Jalan Tol ini merupakan bagian dari jaringan Jalan Tol Jor 2, Jakarta Outerring Route 2, untuk melengkapi struktur jaringan jalan di kawasan Metropolitan Jabodetabek, dan akan melengkapi ruas tol Jor 2 di sisi barat. Dan pengoperasian jalan tol ini sangat dinantikan oleh masyarakat, terutama masyarakat Tangerang dan Tangerang Selatan, karena dapat menjadi alternatif bagi masyarakat, khususnya masyarakat Jawa Barat dan Jakarta bagian selatan, untuk menuju Bandara Soekarno-Hatta. Jalan Tol ini akan melancarkan mobilitas masyarakat, memecahkan kemacetan lalu lintas yang selama ini menumpuk di Kota Jakarta, dan melancarkan mobilitas komuter baik Jakarta maupun kota-kota lain di sekitar Jakarta, serta melancarkan distribusi barang ke berbagai kawasan yang dilalui jalan tol ini, sehingga menghemat waktu tempuh dan tentu saja akan menurunkan biaya logistik. Hadirin yang saya hormati, Jalan Tol tidak hanya menghubungkan antarwilayah atau antardaerah, tapi juga meningkatkan daya saing daerah, membangkitkan ekonomi di kawasan sekitarnya, dan mempercepat pertumbuhan sentra-sentra ekonomi baru, dan juga mengembangkan simpul-simpul pertumbuhan ekonomi yang produktif. Saya minta agar pemerintah daerah menjadikan infrastruktur ini sebagai sebuah keunggulan dan modal penting untuk menarik investasi, lebih banyak investasi yang datang agar lebih banyak usaha-usaha baru yang dikembangkan, dan ini akan membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya. Dan terakhir, terkait dengan terjadinya aksi terorisme kemarin sore di Mabesbori, saya minta kepada seluruh masyarakat di seluruh tanah air agar semuanya tetap tenang, tapi juga waspada dan menjaga persatuan, dan kita semuanya bersatu melawan terorisme. Saya juga telah memperintahkan kepada Kapolri, Panglima TNI, dan Kepala BIN untuk meningkatkan kewaspadaan. Saya tegaskan sekali lagi, tidak ada tempat bagi terorisme di tanah air. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Maka dengan mengucap bismillahirrahmanirrahim, Jalanto Serpong-Cinere, Ruah Serpong-Pamulang, dan Jalanto Cengkareng-Batu Ceper-Kunciran, saya resmikan pagi hari ini. Terima kasih. Wassalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.